yang berjudul Talash film ini mengungkap kasus kematian artis terkenal hingga terungkap fakta lain setelahnya gimana ceritanya? langsung aja yuk, cus! film ini diawali dengan adegan kecelakaan sebuah mobil tiba-tiba belok ke arah laut nabrak pebatas jalan dan jatuh ke dalam laut disana ada saksi tiga orang laki-laki keesokan harinya polisi datang untuk evakuasi polisi yang menangani kejadian adalah Deferat dia adalah bawahan dari Suri Deferat menjelaskan kejadian perkara kebetulan Suri baru dipindah dinas kesana semua saksi menjelaskan bahwa mobil belok begitu saja dan tercebur ke laut mobil tersebut kemudian diangkat dari dasar laut ketika dibuka pintunya terdapat seorang laki-laki bernama Arman Kapur ternyata Arman Kapur itu adalah artis yang paling terkenal disana guys istri Arman datang ke rumah sakit untuk melihat jasad Arman istrinya bertanya kemana sopirnya Ramu dan polisi menjawab dia itu sendiri Arman tidak biasanya sendiri dia bisik biasanya bersama Ramu sopirnya dan juga Yufraj asistennya Suri meminta Deferat mencari nomor Ramu dan Yufraj karena biasanya Arman bersama mereka mengemudi Sin berpindah kepada seorang lelaki bernama Sanjay di bandara dia sedang menerima telpon dari ibunya tiba-tiba dia berdiri dia melihat televisi dia terkejut mendengar berita kematian Arman ternyata dia adalah sahabat Arman kemudian kita diperlihatkan rumah susun yang ramai penduduk terlihat seorang lelaki-lelaki pinjang pengantar mengantar teh lelaki-lelaki tersebut bernama Taimur dia memberitahu lelaki-lelaki bernama Shashi bahwa Arman diberitakan meninggal tiba-tiba pacar Shashi bertanya apakah kamu benar bertemu dengannya? aku pikir kamu berbohong kemudian Taimur disuruh beli sarapan dan pacarnya ditampar sedang diadakan upacara pemakaman Arman disana juga ada sahabat Arman bernama Sanjay sedangkan di polsek Suri dan Devrat membahas kematian Arman bahwa dia selesai syuting jam 2 pagi dia menyuruh supirnya dan asistennya untuk pulang karena dia ingin menyetir sendiri dan sampai di jalan tempat dia kecelakaan jam 4 pagi harusnya dia sampai 30 menit setelahnya berarti sebelumnya dia mampir ke tempat lain Suri marah karena media mengetahui penyelidikannya akhirnya dia memarahi dan menyita ponsel polisi yang membocorkan berita kepada wartawan kemudian ada seorang polisi bernama Rani memberitahu bahwa kasus ini tidak bisa dipecahkan karena sebelumnya juga pernah terjadi hal serupa Shashi datang menjemput para wanita penghibur dia menolak Nirmala karena sudah tua Shashi seorang mucikari Taimur menenangkan Nirmala Shashi pulang ke rumah dan mengambil tas hijau memindahkan uang dari tas hijau ke dalam koper tiba-tiba Taimur datang memberikan sim card baru ke Shashi dan membuang sim card yang lama Taimur diam-diam mengambil sim card menggunakan kakinya dan keluar Shashi bilang ke pacarnya dia akan bekerja di jauhnya Suri dan timnya mencoba reka adegan kecelakaan tersebut untuk menganalisa penyebab kecelakaan istri Suri sedang membereskan rumah ada tetangganya mengunjungi bernama Fanny ketika istri Suri membuat teh Fanny melihat foto anak mereka dan menyapanya scene berpindah kepada rumah Arman Suri mencoba menginterogasi istrinya dan sahabat Arman yang bernama Sanjay dia juga menyampaikan penyebab kecelakaan belum diketahui istrinya mengatakan Arman mengambil uang 2 juta rupiah pada hari kejadian akuntan Arman diinterogasi dia memberikan uang pada jam 7.30 pagi dia tidak memberitahu istrinya karena istrinya saat itu masih shock atas kematian Arman uangnya dibungkus tas berwarna hijau dan tas tersebut tidak ada dalam mobil saat kecelakaan sekretarisnya juga ditanya barang apa saja yang di pack setelah Arman syuting dia juga bilang ada tas hijau namun tidak tahu isinya tas itu apa ini terjadi sudah dua kali satu tahun yang lalu juga pernah satu juta diantar ke hotel Lido dekat lokasi kecelakaan tapi tidak tahu untuk apa uangnya dan buat siapa polisi datang ke hotel Lido mencari keberadaan Anan Murgan karena dia adalah resepsionis disini empat tahun yang lalu di tempat lain Shashi sedang menelpon seseorang dia membicarakan bahwa dia tidak membunuh Arman dan yang ditelepon mengatakan polisi tahu mengenai uang itu Suri dan istrinya menonton acara di kompleks mereka saat hendak pulang Fanny nyamperin mereka dan mengatakan Karen ingin berbicara denganmu dan Suri marah akan hal itu karena Karen sudah meninggal beberapa tahun yang lalu di dalam rumah istri Suri mengatakan bagaimana jika itu benar dan mereka berdebat akhirnya Suri pergi di jalan dia memikirkan kejadian saat Karen meninggal Karen meninggal karena tenggelam dia menaiki kapal boot dan bootnya terbalik di danau hingga Karen tenggelam Suri menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Karen dia berhenti di suatu tempat tiba-tiba ada seorang gadis malam mengetuk jendela mobil menawarkan jasanya karena cewek ini mengatakan mengenai hotel Lido dan masalah resepsionis dia diajak masuk ke dalam mobil Suri dan Suri menginterogasi mengenai Anan Murgan dan cewek itu pun pergi cewek tersebut bernama Roshi di tempat lain Defrat sedang menemui Anan Murgan ternyata info dari Roshi benar Anan terkena HIV dan sekitar setahun yang lalu dia menerima tas dari Arman untuk Shashi polisi sedang mencari Shashi dia bertanya kepada pacarnya namun pacarnya juga tidak tahu akhirnya Suri pergi ke pemilik tempat pelacuran dia mendapat info desanya Shashi dengan cara mengancam akan membubarkan tempat tersebut jika tidak memberikan informasi tentang Shashi Defrat memberitahu lewat telepon bahwa Shashi tidak ada di desanya di tempat lain Roshini, istri Suri sedang berbicara dengan psikolog mengenai Karan dia mengatakan bahwa sebenarnya Suri yang lebih membutuhkan bantuan psikolog karena semenjak kematian Karan Roshini juga kehilangan Suri Suri memanggil Temur HP Temur berdering dan dia ditangkap Temur diinvestigasi tapi tidak buka suara akhirnya Temur dilepaskan dengan catatan jika Shashi menghubunginya dia akan memberitahu Suri Temur pergi dan mengaktifkan nomor yang diambilnya dari Shashi dia mencoba semua nomor yang ada di kartu tersebut dan ada satu orang yang menelpon balik dan Temur mengangkat dikatakan jika Shashi menginginkan uangnya besok malam ke Karnaval Mahim jam 8 malam Suri ke bar dia melihat Rosi dan Rosi membawanya ke lift Suri menanyakan mengenai Shashi tapi Rosi juga tidak mengetahuinya Suri terus bermimpi tentang kematian Karan dia terus menyalahkan dirinya atas kematian Karan Rosi menerima surat yang tidak tahu pengirimnya siapa ternyata surat itu dari Fanny yang tertulis Karan ingin bicara dengan ayah dan ibunya Rosi bertemu Fanny dan melakukan ritual pemanggilan arwah Karan banyak yang dibicarakan Karan lewat tulisan termasuk bilang dia ingin bicara dengan ayah Karan menyayangi mereka berdua ternyata Shashi sudah meninggal ditembak di Karnaval Mahim tadi malam Taimur pergi ke rumah Shashi pacar Shashi dibawa ke tempat pelacuran Taimur mengambil tas hijau dan melihat isi DVD yang ada di sana isinya adalah Arman membawa Rosi dan Taimur juga mengingat saat dia membawa dokter ke rumah Shashi ternyata ada Rosi yang sedang sekarat di dalam Taimur menelpon sahabat Arman Sanjay dia tahu bahwa sahabat Arman yang menyuruh Shashi ke Karnaval malam itu Taimur memeras meminta uang 5 juta atau dia akan membocorkan bahwa Arman dan dia membawa pelacur malam itu sahabat Arman menceritakan pada ayahnya bahwa dia diperas saat kecelakaan Nikhil dia dan Arman pergi ke tempat pelacuran membawa gadis dan terjadi kecelakaan semenjak berbicara dengan Karan Rosi ini bahagia lagi Suri bertemu Rosi mereka ke pantai bersama Rosi menceritakan dia pernah bertemu dengan Arman Kapur dan temannya Nikhil dan satu pria lagi 3 tahun yang lalu Suri bertanya apakah pria lain yang kamu sebut bernama Sanjay namun Rosi tidak mengetahui nama pria tersebut Suri pergi ke rumah Nikhil ternyata Nikhil sedang sekarat dia mengalami lumpuh otak karena kecelakaan sahabat Arman mengaku tidak membunuh Shashi kepada Taimur karena untuk apa toh selama ini dia terus memberikan uang kepada Shashi Suri pulang ke rumahnya bersama Devrat Rosi ini berpesan akan menonton film dengan temannya dia menaruh pesan itu di kulkas namun saat Suri menelpon temannya Rosi ini dia bilang tidak bersama Rosi ini Suni membuka lemari dan menemukan surat yang ditulis Karan melalui Feni Suri mendobrak rumah Feni disana terjadi pertengkaran Suri meminta Karan untuk didatangkan tapi Feni berkata hanya arwah penasaran yang berwujud seperti manusia dan hanya orang yang sakit akibat kematian yang bisa berkomunikasi dengan arwah arwah penasaran akan menghampirimu jika kau tidak mengobati sakitmu Suri Suri pergi ke pantai dia bertemu Rosi disana Rosi mengajak ke hotel dan Suri menceritakan masalahnya sehingga dia pun tertidur tiba-tiba keesokan harinya Suri bangun dan Rosi tidak ada di sampingnya Suri memanggil Malika Shashi sudah menebusnya tapi dia dipaksa bekerja lagi Suri membawanya pergi Suri memberi tahu Rosi kepada Malika tapi Malika tidak mengenalnya karena di dunia mereka tiap hari pasti berganti nama dia juga mengatakan Shashi mengenal Arman Taimur mencoba mengambil barang Shashi berupa tas berwarna hijau di rumah Shashi Taimur meminta uangnya kepada Sanjay besok di stasiun jam 11.30 Taimur mengajak Nirmala untuk bekerja sama besok disana juga ada Rosi yang mendengar percakapan mereka keesokan harinya Taimur mengambil uang tersebut dia juga dikejar oleh preman suruhan Sanjay tapi Taimur berhasil menukar tasnya dengan Nirmala hingga Taimur tertangkap dan dibunuh oleh preman tersebut sebelum meninggal Taimur menyebut Simran di sisi lain Nirmala pergi membawa uangnya karena Taimur tidak datang ke stasiun ada seorang saksi yang mengatakan dia menyebut nama Simran pada Suri Suri juga menginterogasi pembunuh Taimur dan ternyata dia mengaku bahwa Sanjay yang menyuruhnya Suri menemui Sanjay dia akan dipenjara karena terlibat kematian Taimur teleponnya disita dan Sanjay mulai bercerita kepada Suri bahwa mereka bertiga pergi ke hotel Lido tiga tahun yang lalu dia membawa seorang gadis bernama Simran Nikil merayunya di mobil kalungnya nyangkut ke pembuka pintu membuat mereka berdua jatuh namun hanya Nikil yang kami selamatkan dan Sasi mulai memerasnya dengan mengirim bukti rekaman CCTV saat mereka membawa Simran keluar dari hotel tersebut saat Suri melihat rekaman CCTV tersebut Suri kaget karena gadis itu tidak mati Suri pernah bertemu dengannya beberapa kali dia masih hidup jadi kemungkinan Sasi dan gadis tersebut mencoba menipu Sanjay dan teman-temannya yang lain saat di perjalanan ke kantor polisi Suri bersama dengan Sanjay sedang menyetir tiba-tiba Rosi muncul di kursi belakang mobil tersebut dan tiba-tiba dia muncul juga di tengah jalan membuat mobil mereka oleng dan Sanjay membantingkan setir ke arah kanan hingga masuk ke laut seketika mereka tenggelam Suri ditolong oleh Rosi sedangkan Sanjay meninggal saat itu Suri terus memikirkan apa yang terjadi dia berbicara kepada atasannya tapi malah disuruh cuti karena banyak omongan tentangnya dia berbicara sendiri di mobil dan di lift akhirnya dia mengingat dan menyadari bahwa Rosi adalah arwah Simran karena rasa sakit akan kematian membuat dia bisa melihat Rosi dia mengingat tempat persembunyian Rosi di pantai dia mencoba mencari dan ingat tentang Rosi Rosi sering memegang bunga kenanga akhirnya dia menggali tanah di bawah bunga kenanga di sana dia menemukan mayat Rosi atau Simran mayatnya pun akhirnya dikremasi oleh Suri di dalam lemari Suri menemukan surat dari Karan yang dikirimkan oleh Simran ditandai dengan cincin yang sering dipakai oleh Simran akhirnya Suri mulai menerima kematian Karan setelah dia membaca surat dari Karan hello dadah Rosi ini datang dan memaluknya film pun selesai apa pesan yang bisa kita ambil dari film ini ikhlaskan orang yang sudah pergi meninggalkan kita jangan biarkan rasa sakit membunuh kita perlahan karena kita tidak bisa mengikhlaskan orang yang sudah pergi meninggalkan kita biarkan dia bahagia dan kita melanjutkan hidup kita jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati